Robert Walter Mongisidi adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia sekaligus pahlawan nasional Indonesia. Dilahirkan di Malalayang, Manado, Sulawesi Utara, adalah anak keempat dari Petrus Mongisidi dan Lina Suawa pada tanggal 14 Februari tahun 1925. Panggilan akrab Robert Walter Mongisidi semasa kecil adalah bote. Robert mengenyam jenjang sekolah dasar di Hollands in Slances School, HIS. Setelah tampat dari HIS ia melanjutkan pendidikan ke MULO, yaitu jenjang pendidikan setingkat SMP pada zaman Hindia Belanda. Saat pendudukan Jepang, ia gemar belajar bahasa Jepang hingga diangkat sebagai guru kursus bahasa Jepang di usianya yang masih muda. Mula-mula ia mengajar di Liwutung, Minahasa, lalu dipindahkan ke Luwuk, Sulawesi Tengah. Kemudian memasuki sekolah menengah pertama di ujung pandang. Robert Walter Mongisidi adalah pemuda yang ikut andil dalam pembentukan Laskar Pemberontak Indonesia Sulawesi Lapris pada tanggal 17 Juli tahun 1946, sekaligus menjabat sebagai sekretaris jenderal di sana. Robert Walter Mongisidi terkenal sebagai pemuda yang cinta tanah air. Ia bersama dengan Malwi Sailan dan kawan-kawan memimpin barisan angkatan muda pelajar yang berani melawan pasukan Belanda. Bahkan, pada tanggal 17 Oktober 1945 di bawah koordinasinya, seluruh kekuatan pemuda pejuang di ujung pandang dipusatkan untuk mengadakan serangan umum. Mereka merebut tempat-tempat strategis, bangunan-bangunan vital, dan gedung-gedung penting yang telah diduduki tentara Belanda. Mereka juga menyerbu stasiun pemancar Radio Makassar, tangsi Belanda di Mariso, dan tempat-tempat lain milik Belanda. Wajah Robert yang mirip dengan keturunan Indo-Belanda membuatnya sering memasuki kota ujung pandang seorang diri dan menyamar sebagai anggota tentara Belanda. Di tengah jalan ia menghentikan jeep tentara Belanda lalu ikut menumpang. Di tengah jalan, ia segera menodongkan pistolnya ke arah pengemudi dan merampas senjata serta mobilnya. Bahkan, pada kesempatan lain, ia memasuki markas polisi militer Belanda dan menempel plakat berisi ancaman. Berkali-kali ia melakukan aksi dan langkahnya selalu berhasil. Hal itulah yang menjadikannya sebagai buronan dan terus dikejar tentara Belanda. Namun pada bulan Oktober tahun 1947, ia bersama dengan tiga tahanan lain meloloskan diri dari penjara melalui cerobong asap di dapur. Namun untuk kedua kalinya beliau tertangkap dan kemudian dijebloskan kembali ke penjara di tangsi Batalion Penil Belanda di Jalan Mato Angin, Makassar, dan dijatuhi fonis hukuman mati pada tanggal 26 Maret tahun 1949. Berbagai usaha dilakukan oleh Belanda untuk melumpuhkan Robert Walter Mungin Sidi. Akhirnya, pada tanggal 5 September tahun 1949, pahlawan nasional itu gugur ditembak mati di daerah Pacinan, wilayah Talo Kecamatan Panakukan. Ia ditembak tanpa penutup mata, dengan memegang kitab Injil di tangan kirinya. Sedangkan tangan kanannya mengepal sambil berteriak, merdeka atau mati. Setia hingga terakhir dalam keyakinan, itulah selembar puisi yang terselip dalam kitab Injil yang ia pegang ketika dieksekusi oleh Belanda. Seorang patriot sejati yang hingga ajalnya memegang teguh apa yang ia yakini. Terima kasih telah menonton!